Pemirsa di Sedati Sidoarjo, Jawa Timur, dua pria merampok sebuah minimarket 24 jam dengan menggunakan senjata api. Wang tunai 28 juta rupiah berikut ratusan pak rokok berhasil di bawah pelaku. Dua pelaku yang datang dengan sepeda motor ini terekam kamera pengintai atau CCTV saat melakukan aksi perampokan bersenjata api di sebuah minimarket kawasan desa Pulungan, Sedati Sidoarjo, Jawa Timur. Satu pelaku yang membuat senjata api masuk ke dalam minimarket sementara pelaku lainnya menunggu di luar. Pelaku dengan menggunakan senjata api mengancam karyawan toko untuk menyerahkan sejumlah uang dan ratusan bungkus rokok. Selain itu pelaku juga memaksa karyawan toko untuk mengambil uang yang tersimpan di berangkas yang terletak di bagian gudang minimarket. Wang tunai sebesar 28 juta rupiah raib digasak pelaku. Polisi yang melakukan oleh TKP belum bisa memastikan apakah senjata api yang digunakan pelaku merupakan senjata api sungguhan atau hanya mainan. Pelaku melancarkan aksi kejahatannya saat kondisi minimarket sepi pengunjung. Penodongan pestol dilakukan sama salah satu orang itu membawa senti dengan dia meminta uang tunai. Uang tunai yang dikasiran sebagian besar juga uang yang ada di berangkas dengan cara ditodongkan, dipaksakan. Pelakunya dua orang, yang satu masuk ke Indomaret, kemudian yang satu menunggu di sepeda motor siap-siap. Kini polisi masih memburu dua pelaku perampokan yang diduga menggunakan senjata api. Dari Sido Ajo, Pramono Putra, Ainews, melaporkan.